Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, melaporkan gempa bumi bermanitu dom 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Tidak berpotensi tsunami, tulis keterangan BMKG. Sementara itu, dasarkan video yang diterima redaksi, sejumlah bangunan di Cianjur rusak parah. Banyak rumah dan bangunan yang rubuh akibat gempa besar tersebut. Belum diketahui apakah ada korban jiwa atau tidak. Sejumlah warga juga terlihat menyelamatkan diri dari bangunan yang roboh tersebut. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Cianjur, dan pihak terkait lainnya. Berikut ini foto-foto rumah dan bangunan hancur akibat gempa di Cianjur. Berdasarkan analisis BMKG, gempa bumi ini terletak pada koordinat 6,84 deg LS 107,05 deg BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 10 km arah barat laut, Cianjur, Jawa Barat pada kedalaman 10 km. Selain itu gempa tersebut dirasakan di sejumlah daerah tepatnya di Sukabumi, Kota Bobor, Bandung, hingga Jakarta. Meski demikian, BMKG memastikan gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga kini belum ada laporan terkait dampak rusakan akibat gempa tersebut. BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat ditertanggung jawabkan kebenarannya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali ke dalam rumah. Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!